Pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini para pengungsi letusan Gunung Agung bersama kami sudah bergabung rekan Natasya Kristi dari tempat pengungsian di Gorswe Capura, Kelungkung, Bali Ya, selamat pagi Natasya Bagaimana kondisi terkini di penampungan di Gorswe Capura, Kelungkung, Bali Natasya Kristi, silakan dengan laporan Anda Baik, Gede dan Tasya untuk data yang dirilis dari Badan Penanggulangan Becana Daerah Kabupaten Kelungkung untuk pagi hari ini kami para awak media juga masih menunggu dari pagi karena memang berdasarkan data yang kemarin dirilis oleh BPBD Kelungkung ini sudah ada lebih dari 4.400 jiwa nampaknya memang jumlah ini akan terus mengalami penambahan karena kami juga melihat bahwasannya masih banyak begitu pengungsi yang juga berdatangan untuk juga akan dialihkan selanjutnya ke pos-pos pengungsian yang ada di Kabupaten Kelungkung salah satunya seperti di belakang saya ini ada beberapa tenda begitu yang sudah didirikan oleh pihak BPBD Kelungkung dan nantinya rencananya hari ini akan ditambah 5 unit tenda lagi yang akan nantinya digunakan oleh para pengungsi dari erupsi Gunung Agung sendiri dan pada pagi hari ini karena hari ini merupakan hari bersekolah dan juga hari kerja untuk para pengungsi ada memang mereka begitu yang berprofesi sebagai tukang bangunan dari pagi juga sudah mulai berangkat dan juga beraktifitas seperti biasa begitu pula dengan para pelajar untuk para pelajar ini memang juga sudah bersiap-siap dari pagi tadi sedangkan untuk para pengungsi masih banyak juga yang bersantai sambil juga menunggu begitu untuk giliran MCK karena memang terkendala untuk air bersih sendiri untuk Kabupaten Kelungkung seperti diketahui bahwasannya kemarin begitu sudah ada aliran lahar dingin di sungai yang berada di kaki gunung yang juga berdampak pada sungai sebagai sumber air bersih di Kabupaten Kelungkung ini untuk pihak dari pihak pemerintah Kabupaten Kelungkung juga sudah melakukan antisipasi dengan BPBD Kelungkung ini juga sendiri juga sudah menyediakan mobil-mobil yang mengangkut air bersih dan juga sudah melakukan distribusi ke titik-titik pos-pos pengungsian yang ada di Kabupaten Kelungkung dari kemarin sekitar pukul 11 siang pihak dari BPBD Kelungkung juga sudah berkeliling untuk melakukan distribusi air bersih ke titik-titik pos pengungsian yang ada di Kabupaten Kelungkung hal ini juga menjadi catatan penting karena ketersediaan air bersih dan juga air minum ini juga menjadi hal yang cukup dibutuhkan oleh para pengungsi Gunung Agung ini sendiri hingga hari ini begitu para pengungsi sendiri juga masih juga beraktivitas seperti biasa dan kami informasikan juga untuk para pengungsi yang berada di Kabupaten Kelungkung sejauh ini tidak mengeluhkan terkait kurangnya logistik karena untuk ketersediaan logistik sejauh ini hingga per hari ini begitu pihak dari Kabupaten Kelungkung sendiri juga masih menyatakan kesiapannya karena masih dipasok oleh baik para donatur maupun sponsor yang juga masih terus berdatangan untuk memberikan sumbangan kepada para pengungsi baik untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio Gede dan Tasya baik terima kasih Tasya Kisi atas laporannya dari Kelungkung Gorswecapura Gorswecapura